Awas kamera, eh ditutup ditutup Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semuanya Terima kasih kehadiran pada malam hari ini Sebagaimana tadi kami sampaikan kepada teman-teman semua Bahwa malam hari ini kami akan menyampaikan Perkembangan dari penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Namun sebelumnya perlu kami sampaikan Sebagaimana penanganan perkara oleh KPK Perkara yang lainnya tentu Kami mengumumkan pihak-pihak yang ditapkan sebagai tersangka Ketika proses penyidikan cukup dan kemudian dilakukan penahanan Dan ini sama dengan penanganan perkara lainnya di KPK sekali lagi Oleh karena itu karena ada proses-proses ketika naik pada proses penyelidikan Tentu kami telah memiliki kecukupan alat bukti Kemudian kami harus melakukan proses administrasi penyidikan Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi Kepada tersangka baru kemudian melakukan penahanan Jadi ada proses lebih dahulu sesuai dengan hukum acara Dan itulah yang kami patuhi Oleh karena itu malam hari ini Tim penyidik KPK menyatakan cukup untuk proses penyidikan Sehingga nanti kami umumkan siapa saja yang ditapkan sebagai tersangka Dalam perkara dimaksud Hadir malam hari ini pimpinan KPK Pak Johanis Tanap Dan juga pelaksana tugas deputi penindakan Pak Aset Guntur Kami nanti akan sampaikan beberapa poin Dari hasil proses penyelidikan Sehingga kemudian naik kepada penyidikan Sekali lagi apa yang kemudian nanti akan dibacakan oleh pimpinan adalah poin-poin Dari hasil penyelidikan Tentu tidak bisa detail Karena ini kan perkara setelah dilakukan penahanan Juga terus berjalan proses penyidikan Tidak berhenti dilakukan penahanan Kemudian perkara ini selesai Setelahnya kami beri kesempatan kepada teman-teman Seperti biasa silahkan Kita fokuskan lebih dahulu terkait dengan penanganan perkara di Kementerian Pertanian ini Karena saya yakin, karena kami yakin Bahwa pertanyaan dari teman-teman begitu banyak Terkait perkara yang akan diumumkan pada malam hari ini Baik kami silahkan Pak Johanis Tanap Untuk menyampaikan beberapa poin perkembangan Dari perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dimaksud Terima kasih sempatan diberikan kepada kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam jatuh kita semua On swastiastu, namo budaya, salam keberikan Pada hari ini Rabu 11 Oktober 2023 Kami akan menyampaikan proses penyidikan yang sedang dilaksanakan Yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi Terkait bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan Dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan Termasuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Dengan masuknya laporan masyarakat ke KPK Yang dilengkapi dengan informasi dan data yang akurat Sehingga dapat dilanjutkan prosesnya pada tahap penyelidikan Dan untuk menemukan adanya peristiwa pidana Kemudian berproses sehingga diperoleh kecukupan alat bukti Untuk dinaikkan ke tahap penyelidikan Dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut Satu SEL Menteri Pertanian Republik Indonesia Periode 2019-2024 Dua KS Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia Ketiga adalah MH Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direkturat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi Pertama SEL menjabat sebagai Menteri Pertanian RI Periode 2019-2024 di Kementerian Pertanian Republik Indonesia Selanjutnya dalam periode kepemimpinan SEL ini Selaku Menteri Pertanian KS diangkat dan dilantik selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Dan MH juga diangkat dan dilantik selaku Direktur Alat dan Mesin Pada Direkturat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI SEL kemudian membuat kebijakan personal Kaitan adanya pungutan maupun setoran Di antaranya dari ASN internal kementan Untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya SEL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH Melakukan penerikan sejumlah uang dari unit eselon 1 dan eselon 2 Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank Hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa Sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari Realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah dimark up Termasuk permintaan uang pada vendor, para vendor Yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian Atas arahan SEL, KS dan MH Memerintahkan bahwa hanya untuk mengumpulkan sejumlah uang Di lingkup eselon 1 Para Direktur Jeneral, Kepala Badan hingga Sekretaris masing-masing eselon 1 Dengan besaran nilai yang telah ditentukan SEL Dengan kisaran besaran mulai USD 4.000 sampai dengan USD 10.000 Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi Kesekaligus orang kepercayaan dari SEL dilakukan secara rutin tiap bulan Dengan menggunakan pecahan mata uang asing Penggunaan uang oleh SEL yang juga diketahui KS dan MH Antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit Dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SEL Sejauh ini, uang yang dinikmati SEL bersama-sama dengan KS dan MH Sejumlah 13,9 miliar rupiah Dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik Penyidik, ulangi penyidik Untuk kebutuhan proses penyidikan Tim penyidik menahan tersangka KS Untuk 20 hari pertama terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di hutan KPK Sedangkan tersangka SEL dan tersangka MH Hari ini mengkonfirmasi tidak bisa hadir Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir Memenuhi panggilan tim penyidik KPK Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf E Pasal 12 B besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Demikian yang dapat saya sampaikan Mungkin ada penambahan dari Pak Cukup Saya kembalikan kepada Humas Baik, terima kasih Pak Johan Istanak Yang sudah menyampaikan beberapa poin Pada prinsipnya malam hari ini KPK mengumumkan Tiga orang sebagai tersangka Yaitu SEL, KS, dan MH Dan satu orang